Intro Halo, berjumpa lagi dengan aku Weni Kiki di Weni's Kitchen episode ke-5 Kali ini aku bakalan kasih resep untuk masak ikan burami tim Jadi ikan burami dimasak tim gitu ya Jangan gaget ya Ini aku menjelma menjadi gadis desa Soalnya panis banget, jadi rambutnya diginiin aja supaya adem Oke, gak perlu basa-basi lagi Aku bakalan kenalin kalian ke bahan-bahannya ya Tentunya ada ikan burami Ini ikan buraminya kurang lebih beratnya 6 oz Waktu aku beli sih abangnya bilangnya 6 oz Satu ekor dibersihin dalamnya ya Terus sisiknya juga dihilangin, terus dipotong-potong kayak gini Lalu ada jahe Di sini jahenya sudah aku iris tipis-tipis dan digeprek Terus di sini ada daun bawang, diiris-iris juga Lalu di sini ada minyak wijen Ini dia, likumki Saus khusus untuk masak ikan tim Kecapnya khusus untuk masak ikan tim ya Jadi ini yang merek aku belinya likumki Satu botol ini Rp34.000 Gak tau kalau di tempat kalian ya Nah kalau misalnya kalian gak punya saus ini Gak perlu sampai memaksakan diri untuk beli ini ya Jadi kalau kata merduahku bisa diganti pakai saus raja rasa sama kecap asin Tentunya kecapnya itu yang mereknya 150 itu enak sekali Oke ya langsung kita menuju step by stepnya aja ya Yuk mari ke sini Di sini ada ikan gurami Langsung kita taburi pakai saus ini ya Kecap Kecap untuk tim ikan Kurang lebih Kecap untuk tim ikan ini aku pakai 4 sendok Lalu ini jahe Ditaruh di atasnya gini Kenapa aku pakai jahe Supaya dia lebih yummy Supaya gak amis ya Jadi dikasih jahe Lalu sekarang dikasih minyak wijen Ini minyak wijennya kita kasih 1 sendok makan aja Lalu yang terakhir kita pakai daun bawang Ditaburin di atas ikannya Sudah selesai Gini aja Nih Lalu kita kukus Masukin ke panci kukus Kurang lebih kita masak 20-25 menit Ini sudah aku siapkan panci kukusnya Di bawahnya sudah ada air Kompornya juga sudah nyala Sekarang langsung kita masukin aja ikan yang sudah dibumbuin tadi ya Langsung kita masukin Nah sebelum panci ini ditutup Kita harus tutup dulu ikannya Kenapa kau harus ditutup dulu Supaya nanti ketika uap-uap airnya itu Gak netes gitu loh Ada uap air Uap airnya itu tadi gak netes di ikan ini Jadi ikannya terlindungi dari uap air Ini aku pakai tutupnya Tutup seadanya aja ya Pakai tutup panci Karena ini piringnya gak ada tutupnya Jadi ini kita tutup pakai tutup panci gini Baru sekarang kita tutup pakai tutupan panci kukusnya Oke Sekarang kita masak ikan ini Dengan waktu kurang lebih 20-25 menit Nanti setelah waktunya sudah menunjukkan 25 menit ya Nanti baru kita angkat deh Langsung kita sajikan Sampai bertemu di meja makan Halo guys Berjumpa lagi di meja makan bersamaku Ini ikan guramitimnya sudah matang Kayak gini Keketan gak? Wah Yummy Sekarang kita cobain ya Gadis biasa mau makan ikan guramitim Mari kita makan Cobain Wah Dagingnya itu ya Kita cobain ikannya dulu Baunya sih menggoda Enak Hmm Oh enak Harus dicoba ya ini ya Kan gampang banget tuh Jadi kan cuma pakai Dorn bawang Jae Kecap Gitu aja sudah Jadi kalian harus coba Makanan ini Harus Semua enak Pol Ya weh Aku tak makan dulu ya Aku mau menikmati Satu ekor Sendirian Jangan ngomong-ngomong ya Ini mau tak habiskan Sudah Saya mau makan dulu Jangan lupa di like video ini Dan jangan lupa juga di komen di bawah Kalau kalian ada Mau request makanan apapun itu Untuk aku masak Dan jangan lupa juga di subscribe Untuk yang belum subscribe Supaya gak ketinggalan videoku yang terbaru Dan begitu aja video kali ini Sampai jumpa lagi Di video Venice Kitchen Di episode selanjutnya Bye bye